Hai itu pun jadi laku banget loh jadi banyak orang tuh emang ini tipe maksudnya emang model seperti ini yang polos ini radiomir polos enggak ada tulisnya cuman angka doang tuh yang kayak begini itu malah laku banget tuh ini tetep limited juga betul harga berapa 90-an ya ada oke ini kita sekarang mau membahas jam tangan ikonik selama perang ya perang itu banyak ya ada W1 W2 W1 ya kan cuman jam tangan itu kan ada yang pilot watch ada yang buat nyelem lah ada yang body line apa segala macem itu kan mungkin bisa dijelaskan awal mula nih jadi zaman dulu itu kan jam tangan masih pakai pocket watch semua kan? pocket watch betul ya kan? yang pakai jam tangan itu cewek cewek ya betul jadi cowok itu enggak pakai jam tangan dia pakai pocket watch dia pakai pocket watch tapi ribet ya bro ya pakai pocket watch ya dikit-dikit buka tutup lagi tapi keren tuh gue liat di film Peaky Blender tuh gue liat di film Peaky Blender tuh pada pakai pocket watch semua jadi sebelah kanan pocket watch sebelah kiri pistol kalau di kidel sebelah kiri pocket watch sebelah kanan pistol jadi tuh seradi aja baru-baru bro enakan cekernya pengen dari handphone oh iya sekarang beda perangnya emang betul nah terus gimana cepet lanjut ya jadi akhirnya dibikin lah cowok pakai jam tangan juga trennya ya dari pertama kali larga-radal perang-perangan kayak gini nih army-army itu kan memudahkan mereka kan untuk pakai di tangan trennya dari situ tapi waktu dulu kan jamnya bukan wristlet kan pasti kan udah kalau buat cowok udah pasti beneran jam dong ya itu dulunya pokoknya cowok itu pakai pocket watch cewek yang pakai jam tangan nah karena tentara itu ribet kali ya bobo gitu kan akhirnya dibikin lah jam buat tentara di tangan tapi dulu gimana logiknya lu kalau dulu perang bawa pocket watch lu kan lagi pengen pistol nih bos nah napoleon buntar pati aja bawa tenteng-tenteng kaya koper bro oh iya jam tangannya yang faceron itu oh iya kita pernah bahas ya dulu napoleon pakai faceronnya iya kan bukan pocket aja gitu gede jamnya ya itu buat apa gitu dia pakai garibet gitu ya filmnya ngukul napoleon iya yang main si hawk infinix apa sih ini bahasa apa sih itu bingung jadi pas udah pada pakai wristwatch katanya di world world 1 namanya disebut trance watch nah lu tau apa trance? trance gak? trance palung bukannya lagu lagu trance gak trance watch dan langsung dipakai di pas lagi perang dunia kedua jadi wristwatch itu udah gak dianggap feminim lagi karena dipakai gelang ya karena yang tadi gua bilang udah dipakai tangan jadi dulu itu kalau orang pakai jam tangan tuh feminim gitu loh cewek yang pakai gara-gara cowok-cowok kan udah pakai udah enam feminim lagi waktu perang dunia kedua banyak merek jam yang berinovasi dan menjualnya secara komersil bro katanya ya itu panar ya salah satunya panar ya ya jadi kan dibikin tuh jadi promosinya adalah wah ini jam tangan perang dunia kedua jadi membantu promosi dia juga dong wah ini berarti jamnya anti nuklir nih anti bom nih orang yang mati jamnya hidup gitu kan orang yang mati jamnya hidup iya bener dong bisa jadi kan nuklir diar ya kan diar ya paling cuman yang pecah cuman kaca doang tapi jamnya kan nyala bos harus juga ganti kaca di hobi jam ganti kaca di hobi jam gitu kan nah ini adalah beberapa jam tangan yang dipakai pada saat perang kita bahas satu persatu nih apa-apa aja coba jam dipakai untuk perang jadi kalau kalian emarnya pengen perang gitu kan nah ini boleh di consider nih ya gak? perang sama siapa? ya perang sama bini kek ya perang sama siapa gitu oke awalnya dari negara Jerman dulu nih ini GP jirat pregox baca gimana sih? jirat pregox jirat pregox jirat pregox jirat pregox jirat prox familiar gak sama bentukan itu yang ada tagernya tuh kok kayak ini ya kayak film imitation games ya jadi kayak mau pecahan kode gitu jirat ya bener kan kayak film imit itu yang tadi dulu bilang tuh anti nuklir tuh kacanya pecah dalamnya gak rusak masih dilapisin pake besi cuma anti nyamuk bos itu ada serumnya tuh atasnya tuh oh itu anti nyamuk ya tapi U-Bot pernah bikin kayak gini gak sih? aduh gue gak tau deh memang jam-jam militer kayak gitu gak jam-jam militer maksudnya apa gitu loh oh jaman dulu mungkin belum ada bisa bikin kaca sapphire bos ini mungkin dia pake jirat besi gitu anjir iya pokoknya intinya angkanya gede-gede terus ada kisi-kisi gitu kan kisih-kisi kawat nyamuk tapi ini pasti buat cewek ya gak sih? oh ini kan buat perang nih jam militer nah itu kepalanya gede itu kulitnya kecil aneh sih kalo jaman sekarang ya kalo jaman sekarang sih aneh ya tapi kalo jaman dulu memang banyakan contoh juga pake jam tangan sih kayak gitu-gitu juga tapi ini kan mungkin dia kebutuhannya kan bukan buat fashion yang penting bisa masuk ke battle field aja betul nah ini cuman tipenya apa nih? ini GP gak ada tipenya ya dan kita gak tau ini tipenya apa bahkan di jam tangannya pun gak ada merek GP nya jadi kau tau dari mana ini merek GP? mungkin dibalik belakangnya ada tulisan GP oh dibalik ya? mungkin betul 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 oke bentar 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 kita sebelum mulai lu lu pake jam apa? jirat regos enggak itu EP itu EP kita EP EP kita lagi entah kenapa gua sama Wilis lagi suka banget pake jam tangan bracelet ini loh gua pake Patek Philippe Nothilus 5712 steel kenapa gua suka pake jam tangan ini? karena ini adalah jam tangan menurut gua yang paling terbaik dari Patek Philippe kalo gua nih ROC Royal Oak Chronograph Royal Oak Chronograph itu EP warna hitam warna hitam dia yang krononya silver jadi bagus lah intinya semua kenapa orang suka yang biru? karena kan yang biru berarti mahal kalo gua lebih suka yang hitam karena lebih netral bisa dipake sama baju warna apa aja oke yang kedua ini ada merek Long Jeans nah ini Long Jeansmu juga emang dipake jam tangan perang juga jaman dulu ya betul ya nah ini adalah Long Jeans yang tipenya second setting jadi ini yang dibuat oleh Komandan Amerika Philip Van Horn Wimps kok ya orang Belanda ya? iya dia ada campuran jadi bapaknya Belanda emangnya Cina nah ini digunakan untuk navigasi di luar angkasa bagi para pilot jadi ini tuh katanya tuh bezelnya bisa digerakkan biar si pilot nggak salah navigasi bro jika bakal GMT jika bakal GMT jika bakal GMT betul kali jadi cuma kalo kita bahas ya ada ga sih sebenarnya jam tangan pertama jam tangan GMT 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 pertama nah kuping gak tau gue mereka apa makanya jadi gue mau tanya sama lu nah ini dia ini Omega Seamaster 300 ya ini jadi digunakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris sebagai pengganti Rolex Submarine untuk jam tangan selam 300 itu adalah angka yang menandakan water resistance jam ini yang mencapai 300 meter berarti ini adalah jam tangan untuk perang di laut berarti ya nefisil buat nyelem buat nyelem ya nefisil ya dong tapi memang Inggris waktu itu pertama kali itu pake Submarineer dulu sebelum pake Omega ini oh tapi Omega ini kan kayak mendar daging banget tuh di Inggris tuh sampe lu film James Bond aja kan bahkan James Bond juga pertamanya kan rolek kan betul abis rolek baru Omega semua ya ya setuju jadi ini berbawa-berbawa Inggris ya Omega lah pokoknya nah ini ada hire ini adalah band flying chronograph jadi band itu menandakan band sewer apa sih band jadi lu tau gak sih band strap-band strap yang harus gue ngomong gitu tau itu bannya tuh nah iya jadi band belakang itu ada lapisan kayak lapisannya betul gak pake itu nah itu militer banget biasa pilot yang pake bro nah betul emang ini jam tangan dipake oleh pilot militer dari Italia ini namanya masih belum tag hire masih hire hire kan bener kan nah biasanya mahal nih tuh tulisannya hire doang gara tag nya oke dan ini diproduksi oleh beberapa brand seperti hire Leonidas sama Zenith iya sekarang mana ya jam Leonidas ya mungkin gak bangkut kali dan ini dipake pada waktu perang dunia kedua ya ya maksudnya kalo misalnya lu mau gue untuk bahas ini dari tahunnya berapa tipenya apa udah kita gak pernah liat barangnya sama sekali ya gitu gak pernah pegang juga gak pernah pegang juga cuman kalo kita bahas secara model ya ini jam kayaknya lebih ke banyak sih yang bikin model kayak gitu ya Hamilton banyak ya kan dan ini tipenya ini tuh dari bentuknya tuh kayaknya sampe sekarang tetep masih eksis ya ini model tipe yang gak punya karakter maksud gue kayak semuanya ya jam begini gitu loh lu mau Oris, Seiko semuanya ada yang bulet terus ada krononya kayak gitu udah oke lanjut next nah ini Rolex Submariner Submarine nah ini yang sebelum digantiin sama Omega ini tipe apa ya aduh Submariner iya gua tau cuman nomornya apa kan ada nomor referensinya tuh ini adalah jam tangan yang Submarine yang dilengkapi dengan Tritium bro Tritium belum Tritium dia bisa apa patina glow in the dark gitu ya ya nah untuk Rolex nya sekarang udah gak ada lagi tuh yang namanya Tritium belum tuh jadi lu mau simpan gimana pun gak bisa ada patina lagi itu kalo kita bahas kan kenapa udah gak dipakai lagi Tritium itu betul ya kan karena berbahaya juga bisa menyebabkan cancer cancer betul jadi itu percaya gak percaya ya cuman makanya sekarang kenapa di stop semua jam tangan yang mempunyai Tritium dial jam tangan ini hanya diproduksi sekitar 1200 piece dikit ya worldwide betul ya satu kampung juga udah dapet semua tuh nah ini Seiko Shaffield apa ini ya ini Seiko saya ini Seiko bro tau sih Seiko jadi ini jam buat bentar kamikaze 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 jadi Seiko pemasok utama ya waktu dulu waktu jamannya perang dunia kedua berarti ya oke nah ini dipakai sama pasukan kamikaze oke sampai aja ya pokoknya lu naik pesawat satu terus nabrak kapal induk gitu jadi bener-bener mati orang ke dalamnya iya mati satu lawan mati 50 gitu cengli satu lawan lima puluh tuker lima puluh betul ya iya kayak gitu kayak kita main mobile legend nah orang geng dibawah satu orang kita gengnya empat diatas kan iya jadi kita cuan ya cuan ya jadi intinya si jam Seiko ini dulu namanya Seikosa Seikosa oke oke dia pokoknya di tahun 18 sekian kan itu dia main pocket watch lah kan sama kayak nanti kita bahasnya gue inget dia baru ganti nama Seiko itu 1924 jadi ini lebih lama lagi dong dibandingin perang dunia pertama dong enggak jadi namanya ruang namanya ruang oh Seikosa Seikosa oke jadi ini jam udah pokoknya model terakhir dari Seikosa berarti ya iya harusnya ya jadi kalo emang kalian tau emang kalian ngerti vintage boleh lah tulis di kolom komentar ya bantulah oke Pandra ini 3646 Cam Swammer iya oke ini seperti Pam 721 721 pokoknya orang orang udah tau kalo misalnya Pandra awal mulanya kan pasti Radiomir tuh iya iya kan dan itu militari banget dibikin buat Marina Militare betul iya kan nah ini setau gua kalo yang gak ada tulisannya kayak begini nih kan emang zaman dulu kan gak ada tulisan kan iya harus polos semua harus polos semuanya kan 7 nah setau gua ini dibikin buat orang Jerman orang Jerman langsung iya tapi kan dari Italia bos jadi si Hitler itu dulu ini cerita sejarah jadinya kan hajar pak apa-apa jadi si Hitler itu dulu minta Rolex buat bikinin jam tangan oke tapi Hans Widroff itu gak mau karena si yang punya Rolex itu kan orang Jerman juga iya betul dia bukan gak mau bikinin dia bilang dia gak bisa bikinin buat yang buat perang spesifikasinya oke akhirnya minta tolong lah sama temennya si Panerai Panerai nah dibikin lah sama Panerai bentar gua mau potong tapi waktu itu bukannya Panerai sama Rolex udah gabung ya belum ya bukan gabung jadi satu-satunya Rolex pernah kasih mesin cuma ke Panerai setau gua Rolex gak pernah kasih mesin ke brand manapun kan ini kalo kita liat disini barang ya ini kalo kita liat jam ya dia pasti dikronnya logo Rolex dong bener iya kan bener gua juga tau jadi mesinnya Rolex logonya Rolex kayak gitu nah dia punya julukan sebutannya Cam Swammer Cam Swammer makanya jam itu sebenernya menarik loh banyak tau sejarahnya bener ya banyak banget di gua gak tau kadang-kadang liatnya ini ini apa ini apa gitu ya tapi gua bilang ini termasuk yang paling populer setuju di antara semua military watch karena bentuknya itu lu lu dan sekarang tuh karena udah ada remake nya Pam 721 itu pun jadi laku banget loh jadi banyak orang tuh emang ini tipe maksudnya emang modelnya seperti ini yang polos ini radiomir polos gak ada tulisnya cuman angka doang tuh yang kayak begini nih itu tuh laku banget loh limited kan limited betul betul harganya berapa? 90an ya? ada ke barengnya? ada saya satu jualan eh kita bukan sini bukan jualan ya kita hanya mempromosikan jadi sebenernya tuh masih banyak lagi ya contoh kayak alangnya Enson ada apalagi ya kita bisa lihat untuk jam perang sebenernya banyak lah ya makanya kenapa? BRR sudah sama ya? BRR sudah sama ya? BRR baru ada tahun berapa bro? masih muda ya masih muda banget BRR belum ada cuman dia bergayanya military banyak bro misalnya kayak Fortis fortis oke terus yang pesawat terbang tuh tau terus berbagai macam lah ya banyak lah banyak banget intinya kalo kayak Patek Philipp itu kesana kan jam bangsawan gitu ya bangsawan orang-orang kaya ya kan nah kalo misalnya kayak jam-jam yang kayak military gitu tuh berkesana lebih maco kalo orang pakai maco setuju ya kan karena military ya jadi ada yang military watch ada yang luxury watch ya military bisa bagiin dari luxury juga tapi yang bener-bener luxury kan kayak lu Lange Patek itu kan bener-bener luxury banget kan ya kan kalo misalnya kayak Pan Ray ya luxury juga tapi lebih keliatan maco military gitu jadi sebenernya banyak lah ya kalo kita bahas semua juga ya kita sekali lagi kita juga gak tau semuanya ya kita gak tau secara detail juga tadipun juga beberapa juga ada yang kita gak familiar ya kok ya jadi ya nanti kalian kalo misalnya emang tau nih tipe-tipe apalagi yang buat perang ya coba tulis di kolom-kolom komentar ya gitu loh nah belajar bersama-sama sekalian juga tulis ini dari dari jam tangan yang tadi kita sebutkan itu kira-kira yang paling ikonik yang mana menurut kalian kalo bagi gua sama Willis ya udah tau lah apa ya betul ya karena sampe sekarang pun bukannya apa bukannya karena emang kita fans Pan Ray bukan sampe sekarang pun bentuknya pun tetep masih orang cari sampe detik ini nih sampe orang cari gitu loh modelnya seperti itu ada ciri khas ada ciri khasnya kalo yang lain gak ada lagi yang model seperti itu kalo kayak Haier tadi terus kayak Seiko ya bentukannya banyak ya Boris juga gitu betul betul oke lah jadi kalo misalnya menurut kalian pengembangan brand dari semenjak perang sampe saat ini tuh gimana misalnya ada yang berinovasi kayak Pan Ray atau apakah gitu ya tolong tulis di kolom komentar lah gitu ya oke bye bye